Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan saya Di kesempatan video kali ini Saya akan berbagi pengalaman mengenai daun pepaya yang menguning Baiklah teman-teman Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu Dan sukses selalu tentunya untuk kita semua Alhamdulillah teman-teman Siang ini pekan baru khususnya wilayah pelalawan Alhamdulillah diguyur gerimis Tapi masih juga kering teman-teman Mudah-mudahan akan segera turun hujan yang lebat Baiklah teman-teman Pada beberapa minggu yang lalu Saya sudah sering sekali melihat komentar-komentar Maupun pertanyaan-pertanyaan di Facebook grup Pepaya California Bahwasannya banyak yang mengeluh, banyak yang menanyakan Mengenai daun pepaya yang menguning Penyebab daun pepaya yang menguning ini Bermacam-macam teman-teman Beragam Kita harus perhatikan bahwasannya lahan kita itu Kondisinya bagaimana Itu salah satu penyebab daun pepaya ini menguning Yang pertama kita perhatikan kondisi lahan Apakah kondisi lahan kita berlebihan air Contohnya seperti tergenang Itu juga bisa menjadi penyebab daun pepaya menguning Kemudian Kalau lahan yang kering Penyebabnya bisa jadi karena uret Atau biasa yang menyebutnya uret atau ulat gendon Ulat ini sangat berbahaya sekali teman-teman Inilah teman-teman ini contohnya uret Ini teman-teman Uret ini Sangat berbahaya sekali Kenapa saya katakan seperti itu Uret ini tidak tahan Terkena sinar matahari Dia ini Hidupnya Mampu bertahan hidup Mencapai 10 Sampai 15 meter Di kedalaman tanah Datangnya uret ini bisa disebabkan Berawal dari pupuk organik yang tidak difermentasi Kemudian Dari pupuk kandang yang tidak difermentasi Ini salah satu penyebab Bisa menggerogoti akar pepaya kita Dan menyebabkan penyakit Oke teman-teman Yang pertama tadi Lahan Kondisinya tidak berlebih air Yang kedua ini uret Kemudian Bisa juga dikarenakan Lahan Bisa juga dikarenakan Bahwasannya pepaya kita ini Kekurangan unsur nitrogen Itu juga menjadi penyebab Daun menjadi kuning Bintik-bintik kuning Jadi Penyebab daun kuning ini beragam Kita harus menganalisa dulu Pepaya kita ini Apa sebabnya Mengapa Kita perhatikan dulu Lahannya bagaimana Kemudian kita Lihat juga Kita ingat-ingat juga Waktu kita Pemberian pupuk kandang Pupuk kandang itu juga bisa Menyebabkan penyakit Pada akar tanaman kita Contohnya seperti yang Saya tunjukkan tadi ini Jadi kita harus Pahami dulu betul Pepaya kita Kita analisa Apabila perlu Kalau memang ada satu Yang sudah mulai terkena Kita boleh Untuk ini Saya bukan belajar Untuk menyuruh Memusnahkan ya teman-teman Kita disini kan harus Mengambil kesimpulan Harus kita meneliti Sebenarnya Pepaya kita ini Terjadi penyakitnya Disebabkan oleh apa Boleh kita bongkar Salah satunya Kita perhatikan Apakah disebabkan Karena genangan air Apakah memang disebabkan Karena aktivitas Serangga uret Seperti ini Apa Bisa juga Terkena jamur Jadi sangat macam-macam Teman-teman Oke lah teman-teman Untuk mempersingkat durasi Pada Pencegahan Dan penanggulangannya Kita lanjut Di video yang berikutnya Untuk Kelengkapannya Om dan teman-teman semua Bisa juga melihat Pada majalah Terubus Edisi 538 Pada tahun 2014 Mudah-mudahan Yang saya sampaikan ini Bermanfaat Saya ingin mengingatkan Kembali kepada teman-teman semua Jika yang belum subscribe Video saya Channel saya ini Silahkan Untuk di subscribe Karena hampir Upload Setiap harinya Jika suka dengan video ini Silahkan like Jika Ingin ada yang ditanyakan Silahkan komentar Jika Bermanfaat Dengan video ini Silahkan Share Ke teman-teman yang lainnya Lebih dan kurang Saya ucapkan Mohon maaf Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan sehat selalu Dan sukses selalu Semuanya Untuk kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih